Salam ekspor! Amerika Serikat adalah salah satu tujuan ekspor utama bagi Indonesia. Tapi tentunya ekspor ke sana ada syarat-syarat tertentu yang juga harus kita penuhi. Nah, mari kita belajar bersama bagaimana cara ekspor ke Amerika Serikat. Saksikan! Pada sesi ini kita akan belajar bersama mengenai cara untuk ekspor produk kita ke Amerika Serikat. Jadi, rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita ikuti supaya kita dapat memastikan produk kita dapat diekspor dengan cepat dan tepat. Pihak custom di Amerika Serikat membutuhkan informasi yang akurat mengenai deskripsi produk dan tentunya kode HS yang tepat pula. Untuk menghindari keterlambatan pengiriman, kita juga harus memberikan informasi yang akurat mengenai country of origin atau SKA dari Indonesia dan juga detail konteks bayar kita yang ada di Amerika Serikat. Nah, semua informasi tentunya harus dalam bahasa Inggris. Beberapa produk seperti produk makanan, obat-obatan, produk dengan kandungan bahan biologi atau bahan kimia, dan juga alat-alat kesehatan akan memerlukan beberapa ketentuan tambahan dari pemerintah tempat seperti FDA atau Food and Drug Administration. Jadi, apabila rekan-rekan sekalian mengirimkan produk-produk tersebut, maka perizinan dari FDA tersebut adalah suatu hal yang wajib. Untuk mendapatkan izin ini, bayar kita wajib untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang ada di US Customs and Border Protection website. Jadi, sekali lagi penting untuk memastikan hal ini kepada bayar kita. Sebelum melakukan ekspor, kita juga harus mengirimkan invoice kepada bayar kita agar kita sama-sama melakukan cross-sec apakah detail yang kita masukkan di situ sudah sesuai atau belum. Pihak bayar kemungkinan akan membutuhkan Clearance Broker atau di Indonesia dikenal dengan PPJK, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. Nah, pihak inilah yang akan membantu melakukan pengurusan administrasi atau Clearance atas produk kita di Amerika Serikat. Pada umumnya, pihak bayar akan memintanya ada broker ini untuk menghindari kerepotan dalam pengurusan dokumen. Dan apabila kita sudah sepakat adanya custom broker ini, maka jangan lupa untuk juga mencantumkan detail mereka pada invoice kita. Nah, harus kita cantumkan juga secara detail email dan juga nomor telepon bayar kita dan juga broker kita tersebut di dokumen-dokumen ekspor kita supaya pihak custom dengan mudah menghubungi mereka apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk mengecek kembali peraturan yang berlaku di Amerika Serikat sebelum pemerintah, karena tentunya peraturan itu bisa saja diperbarui. Oh iya, jangan lupa untuk selalu berhubungan dengan perwakilan pemerintah Indonesia di Amerika Serikat. Karena tentunya mereka akan siap membantu kita apabila dibutuhkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga rekan-rekan sekalian paham mengenai cara ekspor produk kita ke Amerika Serikat. Dan sekarang kita bisa komunikasi lebih lanjut melalui kontak senter kami di 088-907-EXPOR Share video ini supaya rekan-rekan yang lain juga tahu. Dan jangan lupa untuk seberang untuk mendapatkan video-video mengenai ekspor lainnya. Tetap semangat dan salam ekspor!